Intro Halo guys, balik lagi dengan saya Novan di Asanama Studio Di video kali ini, kita mau bahas 5 film Indonesia terlaris hingga awal 2018 Intro Sebelum saya jelaskan, saya ajak teman-teman semua buat pencet tombol subscribe serta like video ini Supaya kalian gak ketinggalan video menarik dari kita Perfilman dalam negeri terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan Sepanjang tahun 2017 hingga awal 2018, penjualan tiket lokal mencapai hampir 30 juta lembar Penasaran film mana aja? Simak sampai akhir Number 5 Ayat-ayat Cinta 2 Film ini merupakan film yang paling banyak menuai pembicaraan Sejak penayangannya pada 21 Desember 2017 Film yang melanjutkan lika-liku percintaan Fahri ini Berakhir ditonton oleh 2,8 juta penonton Selama penayangannya di bioskop hingga Januari lalu Number 4 WarCop DKI Reborn Yang Greek Boss Part 2 WarCop DKI memang salah satu legenda komedi di Indonesia Film remake-nya pun masih mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Setelah sukses dengan WarCop DKI Reborn Part 1-nya Pinogue Bastian serta kawan-kawan kembali meramaikan layar lebar dengan WarCop DKI Reborn Part 2 Dan berhasil mendapatkan 4 juta penonton dengan pendapatan sebesar 143 miliar Number 3 Jelangkung 2017 Ingin mengulang kisah sukses duet mod mereka Sutradara Rizal Mantopani dan Joss Burnomo kembali membuat film horror dengan judul yang sama Hasilnya tak sia-sia Sebanyak 2,5 juta orang tercatat menonton film horror ini Number 2 Pengabdi Setan Film arahan Joko Anwar ini merupakan remake dari Pengabdi Setan versi 1980-an Yang menjadi salah satu film cult tak hanya di Indonesia Tapi juga di ranah internasional Hasilnya tak mengecewakan Film yang diproduksi Raffi Film ini Berhasil menghimpun 4,2 juta penonton Dan merauh pendapatan sebesar 147 miliar Selama penayangannya di bioskop Number 1 Dilan 1990 Siapa yang tak tahu Dilan 1990? Film adaptasi dari novel bestseller Pidi Baik Pada hari ke-10 pemutarannya Dilan sudah ditonton hingga 3,3 juta orang Film yang bercerita mengenai sepasang anak SMA Dilan dan Milet di era 90-an Yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Vanessa Preselia Telah mencapai 6,2 juta penonton hingga sekarang Dan merupakan salah satu film paling laris di Indonesia Film ini telah menghasilkan sekitar 231 miliar rupiah Wow, besar sekali Oke guys, itu dia film terakhir 2017 hingga awal 2018 Menurut Asana Mas Studio Sebagai referensi kalian yang belum nonton Buat beli CD originalnya Jangan lupa Comment, like, serta subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.